Salam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin Silahkan duduk Shalom Aleichem Sedara saya memperkenalkan diri karena saya baru pertama kali ada di gereja ini Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang maka saya akan perkenalkan Nama saya Wiri Yohadi Saya menggembalakan di GBI WTC yang ada di Tangerang Saya punya istri satu, boleh bangkit berdiri istri saya Istri saya satu, anak saya satu, cucu saya satu Jadi satu, satu, satu Oke saya rasa begitu saja ya perkenalannya ya Dan perkenalan yang mudah untuk saudara ingat Baik, sekarang kita mari hari ini saya dapat tugas dari Pak Rubin untuk menyampaikan Tema yang diberikan tema minggu ini adalah Memiliki hati yang rela berkorban Baik, tadi saya pagi saya berbicara tentang lima macam hati Tipe orang yang ada di muka bumi Tentunya karena kelapa gading ini masuk bumi Maka lima-limanya ada di kelapa gading Nah sekarang yang bagian kedua mari saya ingin membaca bersama dengan saudara Matius fasal 13 Bagian kedua dari seri 5 Matius fasal 13 ayat 31, 32 dan 33 Tiga ayat saja saya 31 bapak ibu saudara baca 32 dan 33 kita baca rame-rame ya Baik, mari saya baca dulu ayat 31 Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka Katanya hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi Tolong saudara kalau bawa Alkitab kasih tanda Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi Hal kerajaan surga itu diumpamakan dua Satu biji sesawi Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya 32 saudara, satu, dua, tiga Mari baca ya tiga bersama-sama Ini umpama yang kedua ya Perumpamaan yang kedua Satu, dua, tiga Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka Hal kerajaan surga itu seumpama ragi Yang diambil seseorang perempuan Dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat Sampai kamir Yang pertama tadi kerajaan surga itu diumpamakan Sebagai apa saudara? Biji sesawi Yang kedua diumpamakan sebagai ragi Saya akan mulai dari biji sesawi Satu hari ketika saya membaca ayat ini Tiba-tiba Tuhan itu karena saya ini Tidak pernah bercita-cita jadi pendeta Saya ini sekolahnya food technology Sehingga saya bekerja di perusahaan Yang membuat pabrik-pabrik Dan membuat pabrik coklat Pabrik emulsifier Sehingga ketika saya membaca ini Tuhan tiba-tiba berbicara dengan bahasa yang saya mengerti Hal kerajaan surga itu seumpama Jadi cara bekerja kerajaan surga itu Sama seperti cara bekerja nomor satu Biji sesawi Yang kedua sama seperti kamir Karena saya orang food technology Saya mengerti betul yang dimaksudkan dengan kamir atau yis Ragi Tuhan bicara begini kepada saya Kalau gereja Bisnis Pelayanan Pekerjaan Dioperasikan Sesuai dengan Standar operation procedure dari kerajaan surga Maka dia akan seperti biji sesawi Walaupun awalnya kecil Suatu hari Pasti bisa menjadi besar Waktu saya membaca ayat ini Dengan understanding itu Maka saya mulai mengerti Oh kalau gitu Orang Kristen tuh Kalau mau impact kerajaan surga Nyata dalam hidupnya Dia harus Melakukan apa yang dia kerjakan Sesuai dengan SOP Atau standard operation procedure Dari kerajaan surga Karena saya orang eksakta Jadi dibilang SOP Saya langsung ngerti SOP tuh gini Kalau di perusahaan itu Cara membuat SOP Sebab saya Pekerjaannya adalah Membuat salah satu SOP Bagaimana sebuah produksi tuh Berjalan dengan baik Raw materialnya Harus ditentukan Lalu kemudian Proses produksinya Harus ditetapkan Dinaikkan suhunya Diturunkan Di homogenizer Atau di mixer Dan sebagainya Lalu kemudian Setelah dia lakukan Maka hasilnya Dipastikan Sesuai Dipastikan Sesuai Dengan result Atau hasilnya Bagus Jadi pada waktu Tuhan Berbicara itu Saya membuat Statement ini Tuhan berjanji Janji buat sodara Dan buat saya Kalau sodara punya bisnis Anda punya gereja Atau pekerjaan Atau ministri Kalau sodara Operasikan Sesuai dengan Standart Operation Prosedur Cara Sorga Beroperasi Maka Tuhan Berjanji Gini Maka gereja Itu Bisnis Itu Pekerjaan Itu Akan seperti Biji sesawi Yang kecil Tapi satu hari Menjadi Yang keras Besar Siapa Yang disini Bisnismen Angkat tangan Satu Dua Tiga Empat Siapa yang disini Bekerja sebagai Profesional Di perusahaan Atau di kantor Tinggi-tinggi Siapa disini Yang melayani Tuhan Sepenuh waktu Satu Dua Tiga Siapa disini Yang Apa Yang Yang tidak angkat Apa Pengacara Siapa yang pengacara Pengacara itu Pengangguran Banyak acara Sudara Pengacara Oke Saya tanya Bisnismen Terlebih dahulu Yang angkat tangan Tadi Bapak Yang bisnismen Bapak bisnismen ya Pak siapa Pak Nama Pak Aryanto Pak Aryanto Kalau punya bisnis Pengen gak jadi besar Pasti Taduan janji Waktu kita mulai Jadi Pak Rubin ini Saya tidak lupa Sebab beliau ini Ini adalah orang Yang Berjasa Dalam hidup saya Karena dia Ketika saya 13 tahun yang lalu Saya tidur bersama Dengan dia Ada dalam satu Retret Saya lagi galau Kalau bahasa Anak muda sekarang Lagi galau Saya antara Persimpangan Saya melayani Tuhan Atau kembali Ke perusahaan Karena bos saya Manggil-manggil Untuk Kembali Tiba-tiba Pak Rubin Berkata begini Kenapa kamu gak mulai Gereja Buka aja Gereja Gitu Jadi saya mulai 13 tahun yang lalu Bangun gereja Itu gara-gara Disuruh sama Pak Rubin Dan saya bilang gini Karena kau yang mulai Kau harus bertanggung jawab Jadi setiap tahun Saya minta dia Berkunjung ke Tangerang Dan setelah sekian lama Dia minta Gantian dong kamu Berkunjung ke tempat kita Siap Ajudan mas Siapa aja Kemana aja Pergi Jadi saya berkunjung Ke tempat saudara Waktu kita mulai Dengan 30 orang Kita start Dengan apa yang ada 13 tahun yang lalu Janji ini Tiba-tiba datang Dia berkata gini Sekalipun mungkin Gereja ini Paling kecil Sekalipun gereja ini Di kota ini Paling muda Tetapi Kata Tuhan Kalau gereja itu Dioperasikan dengan Cara Sorga beroperasi Bukan Cara Perusahaan beroperasi Bukan Cara Dunia beroperasi Aku garansi Gereja Bisnis Pekerjaan Ministri Akan menjadi besar Mari bilang sama saya Kalau saya Mengoperasikan Bisnis Pekerjaan Pelayanan Gereja Sesuai Dengan SOP Kerajaan Maka gereja itu Bisnis itu Pekerjaan itu Pasti Kurang keras Kurang kenceng Menjadi besar Tuhan itu senang Memprovokasi kita Dia senang Kalau kita itu Jadi besar Itu Tuhan Dia senang Memprovokasi kita Nah pertanyaannya Kenapa kok Tuhan Berjanji Gereja itu Menjadi besar Kenapa kok Tuhan Berjanji Bahwa Bisnis saudara Menjadi besar Kenapa Tuhan Berjanji Pekerjaan saudara Dibawa Tuhan Naik Punya Dibawa Tuhan Menjadi besar Karena Alasannya Di dalam Ayat 31 Dan 32 Karena Tuhan Berkepentingan Dengan gereja Bisnis Dan pekerjaan saudara Tuhan punya Apa Punya Kepentingan Dia punya goal Kenapa Memperbesar Saudara Dia punya rencana Kenapa Dia memperbesar Gereja Dimana saudara Melayani Dia berkepentingan Membuat Usaha Bisnis Saudara Menjadi besar Apa sih pak Kepentingannya Tuhan Di ayat 32 Tuhan Berkata Gini Supaya Biji sesawi Yang kecil tadi Satu hari Menjadi Besar Supaya Ada burung Burung bisa Bersarang Di sana Sekarang saya Tanya Saudara Kalau satu Pohon Kalau disini kan Saya bisa liatin Semuanya Posisi yang paling Ini PW Posisi Wena Disini Kalau saudara Biji baru tumbuh ya Daunnya baru Tiga biji Terus Tiba-tiba Bersaranglah Burung yang Besar Mencelok disitu Saya tanya Apa yang terjadi Dengan Dengan Pohon itu Biji sesawi ya Tumbuh Lalu kemudian Baru tiga Daun Atau empat daun Lalu ada Burung Besar Mencelok disitu Apa yang terjadi Patah Rusak Hancur Tuhan tidak ingin Saudara rusak Saudara hancur Itu sebabnya Sebelum Dititipin Burung-burung Dia harus membuat Sang biji sesawi Tadi bertumbuh Menjadi pohon Yang Besar Jadi dia berkepentingan Dengan hidup Saudara Kenapa bisnis Saudara dibuat Besar Dia punya Kepentingan Dia titip Kepadamu Kenapa gereja Menjadi besar Karena Tuhan punya Kepentingan Dia titip Kepadamu Titip apa Pak Di dalam Ayat itu Ayat 32 Dikatakan begini Supaya burung-burung Bisa bersarang Oh Kalau gitu Pak Di gereja ini Perlu memelihara Burung-burung dong Pak Supaya banyak Bersarang Makanya ada burung gereja Oh mungkin Idenya dari Ayat ini Ada burung gereja Yang bersarang Di Tengah-tengah itu Nah Saudara Alkitab Tidak berkata Ini kan Ini kan Perumpamaan Kalau Tuhan berkata Perumpamaan itu Kita tidak boleh Menafsirkan Lalu burung-burung Habis saya kotbah ini Lalu di rumah Ada burung-burung Dipelihara Supaya bersarang Burung-burung Burung-burung Yang dimaksudkan Adalah Orang-orang Yang lelah Dia terbang Lelah Dia pergi Dia bisa Sekedar Bertengger Dan bersandar Memperoleh Keteduan Dari dalam hidup Saudara Yang amin Cuma dua orang Kayaknya hatinya Tidak rela Berkorban Nah sebab hari ini Temanya Tema yang dikasih saya Hati yang rela Berkorban Saudara Untuk apa Tuhan bilang gini Untuk apa Gue gedein Untuk apa Gue bikinin Ranting-ranting Gede Tapi Tuhan tidak Mau Di Encroin Atau tidak Mau Dipakai Untuk bertengger Burung-burung disitu Untuk apa For what There's no reason At all Jadi kalau Tuhan Kalau saudara Pengen perusahaanmu Jadi besar Gerejamu Jadi besar Itu oke Tapi bikin deal Bikin MOU ya Apa Memorandum of Understanding Apa itu dealnya Nanti kalau aku bikin Kamu besar Bolehkah aku titip Orang-orang yang susah Di kota Di kota dimana Kamu berada Dan kamu rela Dipencloin Digangguin Oleh orang-orang Yang notabene Kurang beruntung Di kota ini Kalau saudara Ada di kelapa gading Di kelapa gading Kalau saudara Nengok Ke kanan Dan ke kiri Jangan di komplek Saudara Keluar Maka banyak orang Yang susah Di kota ini Betul apa betul Betul apa betul Kita bersyukur Untuk Pak Ahok Salah satu orang Yang dipakai Tuhan Untuk membenahi Jakarta Dan setelah Mesti berdoa Sungguh-sungguh Supaya dia bisa Fight Menjadi gubernur Untuk kali kedua Sama Dewan Menaruh harapan Kepada Ahok Tuhan juga Menaruh harapan Atas gereja ini Makin banyak Yang amen Lumayan Berarti ada Yang sudah Rela berkorban Yang lain Masih diem Artinya belum rela Dan kalau burung Bersarang disitu Dia bukan cuman Membebani Saudara Kalau mencela disitu Dia pasti membebani Orang-orang Yang tidak rela Dibebani Orang lain Tuhan bilang Oh oh It's okay Untuk apa Gue bikin gede Lu Tolu juga gak mau Dibebani aku Kata Tuhan Kalau kamu rela Kita bikin deal Sekarang Biarkan burung-burung Bersarang Burung-burung Bicara orang-orang Yang susah Orang-orang Yang lemah Orang-orang Yang kurang Beruntung Di kota Dimana saudara Berada Dan dia Bukannya Beban Berat memang Rantingnya Dienclokin dia Tapi sebelum Dipenclokin Dia bikin Taranting Saudara Kekuat Daun Saudara Cukup lebat Supaya bisa Menjadi naungan Burung-burung itu Bisa tetap Ada di tempat itu Makanya Dia tidak mau Saudara Rusak Dia tidak mau Bisnis Anda Rusak Dia tidak mau Gereja itu Hancur Dia mau Pastikan Bisnis Gede dulu Pekerjaan Saudara Dipakai Tuhan Dibesarin dulu Baru Dipercaya Oleh Tuhan Burung-burung Bersarang Di sekitar Saudara Dan dia Bukan Cuma jadi Beban Bukan Sebab Ketua Kali disitu Dia sudah Tenang Relak And relax Tapi bukan Hanya itu Dia juga Kadang-kadang Buang kotoran Di Pohon itu Pernah gak Saudara Kena kotoran buruk Cep Ya ampun Pernah gak Itu Pohon-pohon itu Rela Dikotorin Dengan kata lain Kalau kamu bisa bikin deal Hatimu rela berkorban Untuk orang lain So kita bikin deal Usahamu aku bikin besar Perusahaanmu aku bikin gede Kang taumu Aku bikin besar Yang amin cuman istri saya aja Saudara Yang kang taunya banyak Amin istri saya aja yang mau Saudara Siapa yang mau Punya hati yang rela Dititipin Tuhan Orang-orang yang susah Yang mau Angkat tangan Bilang sama saya Yang angkat tangan tadi Jangan turun Jangan gini Kayak takut Dilihat Tuhan Ada yang angkat tangan Yang angkat tangan beneran gitu Jangan gini setengah tiang Gini Bilang sama saya Tuhan Saya mau Diperbesar Duit saya Gaji saya Untung saya Bisnis saya Supaya Saya bisa Dititipi Burung-burung Yang lelah Bilang yes Benar Benar Nanti jangan liran Tiba-tiba Bisnisnya Pak Haryanto Tiba-tiba meledak Dua kali Di tengah krisis Orang lain krisis Bapak gak krisis Kenapa gak krisis Tuhan berkepentingan Dengan bisnis saudara Yohanes Fasal 10 Ayat 9 dan 10 Bilangnya gini Pencuri datang Untuk mencuri Membunuh Dan Membinasakan Aku datang Untuk Memberi hidup Dalam segala Kelimpahan Jadi Tuhan itu Merencanakan Memberkati Saudara Berlimpah Limpah Bilang sama saya Tuhan Yang keras Tuhan Merencanakan Memberkati Hidup saya Berlimpah Limpah Tetapi Yang saya makan Haruslah Secukupnya Gimana ayatnya Pak Matis Fasal 6 Ayat 11 Yang kau makan Secukupnya Kalau diberkati Berlimpah Limpah Kau makan Berlimpah Limpah Kata Pak Haryanto Struk Katanya Saudara Kejam sekali Pak Haryanto Langsung struk Kalau saya lebih ringan Kau akan mengembang ke kanan Kau akan mengembang ke kiri Kau akan mengembang ke depan Dan mengembang ke belakang Dan biasanya Saudara mengembang ke depan Belakang Kanan Kiri Itu penuh dengan kolesterol Penuh dengan tekanan darah tinggi Makanya Pak Haryanto Langsung to the point Struk Jadi yang saudara makan Hanyalah Secukupnya Nah untuk apa Kau diberikan lebih oleh Tuhan Untuk apa Kira-kira Jawab yang keras Rela Sebab judulnya hari ini apa Hati yang Rela Berkorban Jadi kalau gitu Apakah Tuhan Tuhan memang senang Memprovokasi kita Dia paling senang Jadi kenapa Apa Kepentingannya Tuhan Kepentingannya Tuhan Adalah Dia ingin Supaya Banyak burung Bersarang Dan datang Di tempat Dimana saudara berada Sekarang pertanyaannya Kalau begitu Pak Saya pengen Saya pengen deh Pak Belajar SOP Kerajaan Surga Saya pengen tahu Kalau memang perusahaan Saya bisa jadi besar Pada waktu Saya mulai ini Saya menangkap Kebenaran ini Saya bilang begini Hama Tuhan Tuhan Saya rela Tuhan Saya mau Toh Kalau mau cari duit Saya sebenarnya Sudah kerja Sudah pegang Tiga perusahaan Di posisi paling atas Jadi saya sebenarnya Kalau duit Sudah tidak perlu Tapi kalau Tuhan Menyuruh saya melayani It's okay Kita deal Kalau Tuhan Menyuruh Kalau Tuhan Menyuruh burung-burung Datang Maka Saya siap Kalau saudara janji Gitu sama Tuhan Hari ini Maka dia akan Bekerja Dalam hidup saudara Sehingga Di tengah krisis Sekalipun Anda tidak akan krisis Dari mana Pak Ujulnya Dari mana Janji itu Sekarang lihat SOP apa tadi Kerajaan surga Dengarkan saya Dunia bisa krisis Bumi bisa krisis Surga tak pernah krisis Bilang sama saya Sekalipun Dunia krisis Sorga Tak pernah krisis Jadi kalau sorga Tak pernah krisis Makanya Tuhan Sekalipun Ada krisis Bagi Tuhan Tidak persoalan Sebab di sorga Tidak ada Krisis Saudara Berjalan Dengan hukum Bukan hukum Dunia Tapi hukum Kerajaan surga Yang ngerti Katakan Saya tanya Saudara Saudara kan duta Duta dari Amerika Bisa datang di Indonesia Dia kerja di Indonesia Gajinya dia rupiah atau dolar ya? Hah? Dolar Saya tanya Kalau Krisis di Indonesia Dia kena impact apa tidak? Hah? Tidak Dolarnya malah tambah Naik Jadi krisis tempat Dimana saudara berada Tidak akan punya Impek atas hidup saudara Selama Saudara Dan saya Hidup dengan SOP kerajaan Dan sorga Akan membackup Apa yang saudara Sedang kerjakan Nah sekarang Pertanyaannya Pak apa itu SOP kerajaan surga? Ada dua Saudara SOP kerajaan surga Ada dua Nomor satu Saudara membaca Dalam Matthew Fasal 22 E37 940 Di rumah saja Nomor satu Tuhan berkata gini Ini hukum Dari 616 hukum Dalam perjanjian lama Tuhan meringkas Menjadi Satu Dari dua hukum Hukum yang pertama Namanya Love God Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Segenap jiwamu Dan segenap Akal budimu Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Adalah Kasihlah Manusia Manusia Seperti Dirimu Dua hukum ini Love God Katakan bersama saya Love God Love people Jadi Saudara Cuman diminta Mengasih Tuhan Dan mengasih Sesama Dari 616 Hukum Diringkas Tuhan Yang mudah Dua saja Mudah apa tidak Mudah apa tidak Saya tanya saudara Dari 616 Diringkas Jadi dua Ya Mana lebih sulit 616 Dengan dua Mana lebih sulit 616 616 Pertanyaan saya Diringkas jadi dua Supaya saudara Hafal Ingat Dan supaya Saudara mudah Menggenapi MOU itu Oleh karena itu Dia ringkas jadi dua Love God And love people Orang yang melakukan Dua ini Dengarkan saya nih Bukan saya janji Dia garansi Saudara Saudara mengasih Tuhan Saudara mencintai Tuhan Lebih dari yang lain Lebih dari bisnismu Lebih dari pelayananmu Lebih daripada uang Lebih dari segalanya Dan Anda prioritaskan Tuhan Bilih prioritas utama Dalam hidupmu Dia garansi Usahamu dibuat besar Pelayananmu dibuat besar Tapi yang kedua Yang sering dilupakan Gereja yang kedua Tuhan mau supaya Gereja menjadi alat Untuk mengasih Manusia Yang kedua Ini hukum Yang kedua Tuhan bilang gini Kalau pada Kedua hukum itu Tergantung Seluruh Kitab Torah Tergantung Seluruh Kitab Torah Dan Kitab para nabi Sekarang saya jelaskan ini Supaya saudara mengerti Betapa pentingnya Hukum ini Setelah kalau ada Pohon ya Di India Maka dipakai nyanyi-nyanyi Muter-muter Nyanyi-nyanyi gitu Kalau dia pohon ya Di India Tapi kalau saya Karena saya orang Kampung Jadi Saya suka lihat Ibu-ibu Di pinggir got Ada Di pinggir sungai Di pinggir got Ada Pohon-pohon Kanan-kirinya Itu ibu-ibu itu Kreatif Di kampungnya Enggak di kelapa gading Sulit sekali cari Pohon di kelapa gading Dia tali Diikat Lalu kemudian Dikasih tali Diikat yang kedua Pohon yang kedua Lalu dibikin apa Wih pinter orang kampung Itu berarti Yang ngerti itu Hanya orang kampung Disini tidak ada Saudara jemuran Sekarang kita lihat Gak ada begitu lagi Itu hanya ada di Yang bisa ngerti Adalah orang Lalu kemudian Dengarkan ini Pada kedua hukum ini Love God And love people Pada kedua hukum itu Bergantung kita Taurat Dan Nabi Taurat itu bicara apa Taurat itu adalah Semua Janji Semua Hiruk pikuk Agamawimu Semua Taurat Semua janji-janji Tuhan Hukum Dan kita para nabi Itu bicara tentang Profetis Janji yang diberikan Tuhan Dalam hidup saudara Dua ini Bergantung sepenuhnya Jadi banyak orang Mengerjakan Hiruk pikuk Kegiatan Rotinitas agamawi Ini padahal Sebenarnya adalah Program-program Ini adalah bagian Yang digantung Gantungannya tadi apa saudara Love God Love people Sekarang saya tanya Kalau saya punya Jas sekalipun Harganya mahal Saya gantung Di gantungan Sampingnya God Begitu jatuh Gantungannya putus Apa yang terjadi? Jatuh Sekalipun Bagus itu Jas Akan kena Comberan Sekalipun Baju mahal Akan kena Comberan Karena gantungannya Rusak Maka kalau gereja Pengen melihat Janji-janji Tuhan Tergenapi Saudara Tuhan Isman bilang Love God Bilang sama saya Yang kedua Love people Ketika saya mulai melihat Saya beritahu kepada Para bisnismen Coba kamu kalau kerja Jangan cuma bekerja Cari duit Coba kamu berpikir Mengasih Tuhan Yang kedua Mengasih sesama Sekarang mungkin Saudara bertanya Pak bagaimana caranya Saya belajar Praktik Untuk memiliki Hati yang Relah berkorban Untuk mengasih sesama Supaya Tuhan bisa berkembang Mengembangkan Bisnismu Mengembangkan Usahamu Mari kita membuka Bersama dengan Matius fasal 9 Matius fasal yang Kesembilan Ayat yang ke-35 Matius fasal 9 Ayat 35 Sampai ayat yang ke-39 Mari berganti-ganti Saya mau membaca Saudara 35 Dan 36 Saja ya Dan 37 Sebenarnya paling bagus Sampai ayat yang ke-38 Demikianlah 35 36 Demikianlah Yesus berkeliling Ke semua Kota dan desa Ia mengajar Dalam rumah Rumah ibadat Perhatikan ya Ini Prototipe Yesus Adalah prototipe Gereja Seharusnya Dia keliling Dari Kota dan desa Ia mengajar Dalam rumah Rumah ibadat Dan memberitakan Injil Kerajaan surga Serta Melenyapkan Segala penyakit Dan kelemahan Mari baca E36 1 2 3 3 7 Barang rame-rame 1 2 3 Maka katanya Kepada murid-muridnya Tuayan Tetapi Oke lihat Ini ayat Seringkali dipahami Oleh para pendeta Oleh para pengerja Para pengkotbah Tuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Pekerja yang dimaksudkan Kebanyakan kita pilih Asirnya kurang Jemaatnya banyak Penghitung keuangannya kurang Pemain musiknya kurang Padahal konteks ini Kalau saudara membaca Konteks ayat 36 Dan 35 Yesus lagi berbicara Dia keliling Dari desa Ke Desa Dari kota Ke Kota Dia lihat apa Saudara Dia lihat apa Dalam konteks ini Dia melihat tiga orang ini Dia tidak bicara Tentang kebaktian Oh tadi KKR saya Kurang asir Enggak ngomong itu Dia bicara Tentang Aku tadi lihat Tiga orang ini Orang apa tuh Tiga orang yang dilihat Oleh Tuhan Yesus Yang memerlukan Belas kasihan Saudara Nomor satu Adalah orang yang lelah Tuhan bilang Orang lelah Adalah Tuayan Kata Tuhan Tuayan Saudara jangan pernah Berpikir itu adalah Orang yang datang ke gereja No 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 Konteks ini Yesus sedang bicara Nih Kamu lihat Kamu lihat Orang-orang yang lelah Di luar sana Itu Memerlukan Belas kasihanmu Kenapa Kamu aku bikin Kamu besar Kenapa aku berkati Kamu Kenapa aku kasih Kamu rumah Di kelapa Gading Kenapa ada orang Yang tidak pernah Tinggal di tempat Yang sejuk Seperti saudara Berase Nah Tuhan bilang gini Nomor satu Kamu perhatikan Orang lelah Yesus bilang gini Banyak yang lelah Tapi pengerjanya sedikit Maksudnya Orang yang melayani Orang-orang yang lelah Itu Sedikit Tuhan ingin Supaya Kalau saudara Meminta saya Kotbah ini Berarti Tuhan mau Gereja ini Memiliki Belas kasihan Kepada orang-orang lelah Yang ngerti katakan Yang setuju katakan Julian satu Pak apa itu orang lelah Orang lelah Adalah orang yang Berjalan jauh Tapi tak sampai-sampai Saudara kalau jalan Satu kilo Asal dia ngerti bahwa Finishnya satu kilo Dia masih exciting Tapi kalau dia jalan Sekilo Tapi dia tidak tahu Kapan dia finish Kapan dia berhenti Lelah Ada banyak orang Karena hidupnya gagal 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 Maka setiap kali dia gagal Dia selalu berkata gini Tuhan bosan ya Lelah Tuhan Nah orang di sekitar Saudara banyak sekali Yang lelah Betul apa betul Satu hari ini Saya cerita ya Tanggal 22 Februari Tahun 2004 Kita mulai Gereja dengan 30 orang Lalu saya ajarin mereka Kamu perhatikan ya Orang-orang di sekitar kamu Seperti saya ajarin Yesus Tuaian banyak Artinya gini Problem di sekitarmu Ini banyak Kata Yesus Tuaian Jangan saudara berpikir Tuaian itu orang Masuk gereja Ini adalah Penuai-penuai Yang amin Cuman istri saya Saudara yang mau Tuaian itu ada Dimana saudara? Disana Kasih tahu Kanan kiri Kamu bukan Tuaian Kamu penuainya Kasih tahu Satu hari Saudara Waktu gereja kita Masih kecil Ya kita mulai Menolong yang kecil Waktu gereja kita Mulai bertumbuh Bertambah menjadi besar Ya kita menolong Yang lebih besar Karena garam sedikit Saudara punya garam Segini Secuil gini Saudara kasih di kolam renang Yang gak ada Impactnya Tapi kalau saudara Taruh di sayur Asem Yang semangkok Kerasa gak Garam segini? Kerasa So Tuhan tidak menuntut Saudara lebih dari Kekuatanmu Titipannya Tuhan Dalam hidup kamu Tuhan bilang Boleh gak Garam sebagian Yang sisanya Itu bagi ke orang lain Yang memerlukan Sebab disana Masih butuh Satu hari Saudara Saya karena saya Di Tangerang Saya lihat orang Banyak sekali Anak-anak kecil Yang jalan-jalan Di jalan-jalan Saya tanya mereka Kenapa kamu di jalan Ya om Kita cari uang Supaya bisa sekolah Wah hati saya hancur Lalu saya bilang Saya bilang Anak-anak yud Ada juga yang mau Sekolah Ada yang tidak mau sekolah Saya panggil Anak-anak muda Bisakah kamu Mendekati mereka Supaya mereka Bisa disekolahkan Ya om Mendekatilah mereka Lalu kemudian Saya bilang begini Sama jemaat Ini jemaat Pada waktu itu Kebaktian yang kedua Seperti ini Daripada kita Lihat anak-anak kita Yang di sekitar kita Ini umurnya 10, 15, 17 tahun Di jalan-jalan Cuma jadi Pak Oga Di jalan-jalan Cuma genjreng Genjreng Padahal dia masih punya Masa depan Dia gak sekolah Umur 10 tahun Kira-kira 10, 15 tahun lagi Akan jadi apa itu Kira-kira Pengemis Jadi apa lagi Preman Jadi apa Pemimpin kapak merah Pemimpin kapak hijau Tergantung lampunya Pemimpin kapak kuning Di Jakarta ini Saudara saya lihat Ada orang ya Saya pernah naik mobil Depan saya itu Dia naik Alphard Itu orang dalam Hitungan 3 atau 4 detik Sepionnya Langsung lepas Dan anehnya Tidak ada orang yang Mau menolong Sopernya malah menutup Pitunya Apa namanya Jendela Dia lebih rela Sepion 10 juta soalnya Dan nanti yang nebus dia Dan beli ke tempat itu Ketempat yang tukang Tadahnya itu Dan ada Kenapa? Karena mereka gak Punya pekerjaan Lalu saya bilang gini Ketimbang nanti Banyak preman-preman Bagaimana Kalau kamu menyelesaikan Menolong mereka Lalu dia berpikir Iya ya Pak Lalu saya panggil Anak-anak Anak-anak jalanan Saya bawa ke gereja Wah raminya Minta Lari sana Lari sini Lari sana Anak jalanan Anaknya Cemaat aja Lari sana Lari sini Apalagi anaknya Anak di jalanan Anda bisa bayangkan 150 saya pajang depan Terus saya bilang gini Bisakah kalian Menyekolahkan mereka Lebih baik Kalian selesai Tidak sedini mungkin Daripada mereka Tidak Sekolah Dan akan jadi persoalan Di kota kita 10 tahun yang akan datang Lalu kemudian Selesai Saya kotbah Saya turun di kantor Lalu kemudian Ada ibu-ibu Dia tulis gini Siapa yang memenyekolahkan Anak-anak jalanan itu Hubungi saya Cemaat sambil pulang Saya satu Saya dua Saya tiga Saya sepuluh Saya lima belas Saya dua puluh Lalu satu ibu datang sama saya Pak Pendeta Jangan menangis lagi ya Karena saya Kasian melihat mereka Saya sambil cerita Sambil nangis Jangan menangis lagi Pak Pendeta Emang kenapa Persoalanan-anak jalanan Telah kita selesaikan Dengan seksama Dan dalam tempo yang Sesingkat-singkat Saya mau putar Ada satu orang Satu orang ya Yang nyekolah Dia punya dua anak Nyekolahin anaknya Tapi dia punya care Terhadap anak-anak orang-orang Yang bukan anaknya dia Kita lihat video ini Supaya ngirit waktunya ya Jadi satu orang itu Dia Mengadopsi di video itu 25 orang Tadinya tiga orang Lalu 25 orang Di video yang kedua Saya tanya Kamu sekarang ngadopsi berapa 65 orang anak Satu orang Satu keluarga Dia bisnismen kah Enggak Dia karyawan Tapi dia rela Berkorban Berkorban Anak-anak mereka Ada yang SMP Ada yang SMA Bahkan ada yang Universiti Ada anak-anak yang Tidak pernah Berfikir Bahwa satu hari Bisa Universiti Karena ada orang Yang rela berkorban Maka ada yang Maka ada yang punya Masa depan Coba seandainya Enggak ada yang berkorban Dia akan tetap menjadi Anak jalanan Di kota kita Sedara sekarang Tadinya 150 Sekarang lebih dari 650 orang Anak jalanan Yang disekolahkan Oleh jemaat Bukan gereja ya Oleh jemaat 650 anak Kenapa? Karena banyak orang Yang gak punya Masa depan Orang yang lelah Kenapa kok dia Relah mencuri Kenapa rela Memalak orang Karena dia memang Gagal Orang-orang yang miskin Siapa lagi pak Menurut Tuhan Yesus Dalam Lukas Matius Fasal 9 Ayat 36 Yang pertama Orang lelah Orang yang berjalan Tapi gak ngerti Kegagalan-kegagalan Hidupnya Yang kedua Adalah orang-orang Yang terlantar Tidak punya bapak Tidak punya ibu Orang-orang ini Memerlukan perhatian Sedara ada Kalau tadi Dia Jemaat mulai Ada yang mengadopsi Anak Ada anak yang Ada orang yang Jemaat yang mempunyai hati Untuk memberikan Orang tua asus aja Anak apa namanya Biaya sekolah Kalau tadi Dia enggak Dia tunggakannya Dia bayar Seragamnya Dia bayar Kayak anaknya sendiri Seragam Sepatu dibayarin Bayar SPP Dibayarin Sehingga anak itu Layak sebagaimana Anaknya sendiri Sehingga Satu setiap Kali mereka datang Itulah Dianggapnya Ibunya Atau Maminya Sehingga dia bisa berjalan Tapi yang ketiga Tuhan Yesus berkata begini Inilah melihat orang banyak itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Karena mereka lelah Satu dua Terlantar Dan yang ketiga Seperti domba Yang tidak Bergembala Karena mereka Orang-orang Yang lemah Mereka yang Terlantar Mereka yang sakit Dan orang-orang ini Kalau di dalam matis Fasal 25 Dikategorikan ada Enam orang Gelombang Kelompok orang Yang Memerlukan pertolongan Yang ketiga Adalah orang yang lemah Dan yang sakit Kalau saudara membaca Dalam matis Fasal 25 Mulai E33 Sampai E40 Di sana ada orang yang Apa? Apa lagi? Telanjang Orang dalam penjara Orang yang Apa lagi? Miskin Orang yang sakit Saudara Saya mau Putarkan Satu video BPS yang pertama Bagaimana caranya Jemaat Mulai mendekati Orang-orang yang sakit Saudara Sebenarnya Kalau ada orang Yang susah Di sekitar kita Sesungguhnya Adalah Kesempatan Bagi saudara Untuk melihat tuayan Mari katakan Bersama saya Setiap kali Yang keras Setiap kali Ada orang yang susah Kesempatan Bagi kita Untuk memenangkannya Jadi ketika Jemaat mulai melihat Bahwa orang-orang ini Ada orang lemah Orang sakit Saudara Saya berpikir Karena sudah ada BPJS Yang begitu murah Sebenarnya Semua orang Bisa Diobati Tapi ternyata Ada kesempatan Tadi pagi saya cerita Di Tangerang itu Perumahan-perumahan Hebat Banyak Tetapi Di seberang sana Saudara Ada orang-orang Asli Cina Benteng Itu saudara Jumlahnya Ada seratus Ribu orang Asli ya Dan mereka itu Sangat miskin Dan Karena orang-orang Kelapa Gading Pada pindah Ke Tangerang Maka dia Ke pinggir Saudara Sudah deket Laut itu Itu kalau orang Kelapa Gading Pada pindah lagi Dia nyemplung laut Itu saudara Karena dia Tidak ada tempat lagi Semakin dia Jauh Kan orang-orang Kelapa Gading Kalau pindah ke Tangerang Kan dia cari Tempat yang baik Lalu kemudian Mereka udah Di ujung Laut Dan pemerintah pun Sudah tidak Care dengan sekolah Mereka Kasian mereka Sehingga kita Melihat Menolong mereka Yang gak punya Yang sakit Kita obati Dan kita tolong Sehingga satu hari Lurahnya datang Kepada saya Dan dia bilang Gini Pak Bisa gak Pak Bikin klinik Pak Untuk mereka Yang susah Saya berpikir Di kala itu Tahun 2006 ya Gereja kita Masih kecil sekali Dan saya berpikir Gini Wah ini kesempatan Lalu tiba-tiba Lurah pulang Ada Jaro datang Dia datang Pak Pendeta Bisa gak tolong Pak Pendeta Sunati orang-orang kita Yang di kampung ini Kenapa memang Pak Udah siap sunat Tapi mereka Gak bisa disunat Dalam hati saya Wah sebentar ya Pak Aji Saya pikirkan dulu ya Sambil pulang Saya berpikir Saya cumaat aja Gak pernah tak sunatin Kenapa Kenapa Saya harus sunatin Orang kampung Saya sambil Nyetir pulang Saya sambil Nyetir pulang Saya berpikir Tuhan apakah ini Panggilan Pendeta Akhir jaman ya Nyunati orang-orang Kampung ini Lalu kemudian Sambil saya pulang Tuhan tiba-tiba Bicara Kalau kamu bisa Berbuat baik Kenapa kamu gak lakukan Siapa tahu Jadi jembatan Buat mereka Yang ada di kampung itu Wah Saya balik Besoknya saya kerja Saya panggil dokter-dokter Di gereja kita Eh dokter-dokter Bisa gak kamu Nyunatin orang kampung Siap Pak Pendeta Siap Kamu bisa Siap Saya suruh beli Peci Baju koko Sarung Lalu Pak Haji Saya panggil Panggil semua Orang yang mau sunat Panggil semua Ke gereja Panggil ke gereja Dan dokter-dokter Sudah saya instruksikan Siapa yang datang Kamu potong Dan dokter-dokter Taat sekali Jangan sampai tersisa Potong sampai habis Zaman Yosua Potongnya pakai pisau itu Batu Sudah Nyak 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 Belum tentu putus Zaman sekarang kan enggak Dokter sekarang kan canggih Cuman begini Wah zaman dulu Saya sunat Berdarah-darah Sekarang udah enggak ada darahnya Set Loh mana darahnya Berkering Pak Seketika Tapi Sudah namanya habis sunat Pakai laser itu Sudah sekarang Modelnya Keluar Udah enggak ada bungkusan Apa-apanya Kasih sarung Baju baru Peci Kalau habis sunat kan Jalannya kan mekeh-mekeh Begitu kan sudar Enggak bisa lah Enggak bisa lurus kan Lalu kemudian tiba-tiba Orang kampung tanya Kamu dari mana Sunat Siapa nyunatin Gereja itu Jadi gereja kita terkenal Tukang nyunatin orang kampung Sudah Dan dari sejak itu Klinik kita Dikunjungi orang-orang kampung Yang susah Yang sulit Kalau hari Senin Sampai hari Sabtu Mereka bayar sangat murah Hari Minggu Karena harinya Tuhan Jadi saya buka Free Gratis Jadi orang kampung Sama orang yang kebaktian Enggak ketahuan Jadi orang cemaat Yang naik ke atas Orang kampung kebaktian Pun enggak ketahuan Satu demi satu Banyak mereka Diselamatkan Dan sudara tau Kita mulai dengan Nyolong 10 orang Yang enggak bisa tadi Sampai 650 anak Sudara tau akibatnya Orang tua-orang tua mereka bertanya Pak Kenapa kok ada orang Yang nyekolain anak ini Kita orang tuanya aja Enggak nyekolain Kok bapak nyekolain Lalu jemaat-jemaat Menjawab mereka Memang kamu bukan sodara Memang kamu bukan family kita Tapi karena kasih Kristus lah Kami bisa Melakukan ini Itu Yesus tadi cerita Dia tergerak oleh belas kasih Orang-orang itu Lalu bilang gini Pak di tempat kami Masih banyak yang perlu Kasih Kristus Kalau gitu bolehkah Saya minta kasih Kristus Dia pikir kasih Kristus Kayak bakpao yang bisa Dibawa pulang gitu Sudara Lalu dia masuk Di dalam kelas Lalu diajari Tentang mengenal Tuhan Lalu ditantang Apakah kamu mau Menerima kasih Kristus Mau pak Mau menerima Yesus Maaf pak Diam-diam mereka Orang tua mereka Mengangkat tangan Dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan juru selama Jadi Tuhan berkata Tuayan itu banyak Maksudnya bukan yang Di dalam gereja Di luar sana yang banyak Pengerjanya sedikit Adalah orang yang rela Berkorban hatinya Uangnya Tenaganya Duitnya Dan sejak itu Dari sepuluh orang Jadi dua puluh Tiga puluh orang Setelah tiga puluh orang Saya bikin kebaktian Sebab Kan gerombolan Jadi pengacau kan dia Saya kumpulkan Tiga puluh orang Empat puluh orang Seratus Dua ratus Tiga ratus Empat ratus Sekarang lebih dari Dua ribu lima ratus Mereka Sekarang Percaya kepada Tuhan Itu yang mau kebaktian Yang belum kebaktian Masih ada sepuluh ribu Yang ngantri Untuk ditolong Tuayan banyak Tapi pekerja sedikit Karena tidak mau Semua orang Rela Keluarkan uangnya Hatinya Punya uang Belum tentu punya hati Kalau punya hati Dan punya uang Uangnya bisa keluar Ada orang yang punya uang Punya tenaga Enggak punya hati Enggak bisa keluar Ada orang punya hati Punya tenaga Enggak punya uang Dia masih bisa Keluarkan tenaganya Makanya hari ini judulnya Tema khutbah Hati yang Rela berkorban Itu tema Pak Rubin Kasih ke kita Kesayang Coba lihat Klinik yang kecil Karena rindu untuk Menjangkau orang-orang ini Akhirnya klinik ini Bertumbuh Kita lihat ya Klinik kita yang pertama Tahun 2006 Yang pertama Tuhan janji Kalau gereja bisnis Dioperasikan Sesuai dengan SOP kerajaan surga Maka dia akan Seperti biji sesawi Akan jadi besar Tapi yang kedua Tuhan berjanji Bila gereja bisnis Dan pekerjaan Ministri Dioperasikan Sesuai dengan SOP kerajaan surga Maka gereja Bisnis Pekerjaan itu Akan seperti Ragi Gereja itu Walaupun kecil Dibandingkan jumlah Orang di kota itu Maka satu hari Dia akan Memiliki Influence Yang besar Sedangkan kelihatannya Kecil Dibandingkan jumlah Orang di kota Tapi kalau serius Mengerjakan Pelan-pelan Tapi pasti One day Kita akan lihat Gereja itu Punya influence Yang kuat Jadi dengan kata lain Walau gereja itu Masih kecil Dibandingkan Dengan jumlah Orang di kota itu Tetapi Tuhan janji Tidak pernah Ada istilah Ragi Dirotiin Yang ada Adalah Adonan Dikamiri Atau diragiin Saudara Walaupun gereja itu Kecil Dibanding dengan Jumlah orang Di kota itu Tapi dalam hidupmu Ada kuasa Yesus Yang Betul-betul Powerful Setelah satu hari Saya mau cerita tentang Influence Sebab influence Ini adalah Salah satu visi Dari gereja kita Satu hari Wali kota datang Kepada saya Dan dia cerita Begini Pak Lewat klinik itu Foto Lewat klinik itu Bukankah Sudah ngobatin Lebih dari Seratus Sekarang kita sudah Ngobatin lebih dari Klinik satu Lalu kita buat Klinik-klinik yang lain Sudah ngobatin Lebih dari Seratus Lima puluh Ribu orang Kenapa Bapak Tidak membuat Sebuah Hospital Sehingga bisa Influencenya Bisa jadi besar Waduh Sudara pada waktu Wali kota Bilang begitu Di hati saya ini Mikir juga Kagak Bikin klinik aja Udah kebangkempis Untuk nolongin orang Nyunatin orang Kampung-kampung Sekali sunat Seratus lima puluh orang Sudara Saya datangin lagi Saya cari lagi Ternyata orang kampung Tidak sebanyak yang saya bayangkan Saya sediakan Empat ratus Di sunat Yang datang cuman Seratus lima puluh Besoknya cuman seratus Tidak banyak Lalu kemudian Dia minta supaya Kita bangun RIS Membangun rumah Indonesia sehat Lalu kemudian Saya bilang ini Pak Wali Kalau kita Bangun rumah Indonesia sehat Apakah Bapak bersedia Untuk memberikan Ijin Dia bilang ini Pumpung saya jadi Wali kota Saya tidak selamanya Jadi wali kota Pak silahkan bikin Wah saya pulang Membarah di hati saya Tapi duit Tidak ada Sudara Maksud hati Memeluk Gunung Apa daya Duitnya Tidak ada Sudara Saya kumpulkanlah Para dokter Para pengusaha Saya datang Dia bilang gini Ini wali kota Minta kita bikin Rumah sakit Lalu kemudian Singkat cerita Ada orang yang mulai Memberi tanah Dari dia jual rumahnya Dikasihlah tanah Lalu kemudian Saya lihat Orang memulai gambar Gambar rumah sakit Begitu digambar Saya tunjukin Pak wali kota Pak wali kota Wah bagus nih Bikin Kita belum punya rumah sakit Karena baru kan Wali kota Tangerang Selatan Kan baru dia Lalu kita ada Di Tangerang Selatan Di BSD Wah kebetulan Lalu kemudian Setelah ada gambarnya Ajukan ke BP2T Ditanda tangan Wali kota Langsung tanda tangan Begitu tanda tangan Saya mikir Kenapa ditanda tangan Bangunnya dari mana Begitu ditanda tangan Baru saya mempikir Problem mulai datang Bagaimana bangunnya Saudara Saya tantanglah jemaat Mulai menabur Begitu menabur Saudara Duit yang Menurut saya Udah besar tadi Ternyata Begitu dipakai Untuk membangun rumah sakit Hanya jadi Bukan rumah sakit Ini Ini cuman strukturnya aja Luarnya aja Dalamnya masih Kosong Ngoblong Saya bilang gini Tuhan Ini bukan rumah sakit Ini mah gudang Tuhan Bukankah disuruhnya Bikin hospital Karena duit udah habis Saya bilang begini Sama panitia Tolong ditutup Pake seng Tutup aja Pake seng Supaya Kita berhenti Bernafas Jangan sampai Gereja Runtuh Gara-gara Membangun rumah sakit Kalau saya tahu Membangun rumah sakit Itu besar duitnya Mungkin Saya tidak membangun Tapi karena Tidak tahu Saya pikir Semangat aja Dibangun Duit kagak ada Tiba-tiba Sudah mau saya tutup Tiba-tiba Ada orang Kering Shalom pak Shalom Saya denger Bapak mau Membangun rumah sakit Oh bukan Saya bangun rumah sehat Kalau rumah sakit Banyak orang mati Kalau rumah sakit Orang pulang sakit Dan pulang sehat Oh iya pak Saya mau ikut bangun itu Boleh gak Saya ikut bantu Dalam hati saya Kebetulan Duit udah habis Lalu kemudian Dia bilang Pak Apa yang kurang Yang saya bisa bantu Dalam hati saya Saya mau jawab apa ya Kalau saya jawab Kurang semua Itu namanya rakus ya Betul gak Lalu dia datang Sudara Dia lihat Ketika dia lihat Pak kok lantainya Warnanya kok abu-abu Saya jawab gini Iya Nanti ada keramiknya ini Udah ada Belon Belon Pak itu kok ada Kabel-kabel untuk apa Untuk AC Udah ada AC nya Belon Belon Pak itu ada Lobang untuk apa Lift Lift pengunjung ini Lift pasien Udah ada lift nya Belon Pak gerja belum Apalagi lift Pertanyaannya Dari tadi Tanya belon ada Belon apa Belon apa Lalu kemudian dia pulang Lalu ketika dia pulang Pak Saya mau ambil ya Pak ger saya yang nyumbang Pak keramik saya AC saya Lalu saya tanya gini Kamu semua orang juga bisa Ambil 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 Sumbang Tapi pertanyaannya Kamu ada duit apa enggak Terdia bilang ini Pak Sudah saya siapkan Eh singkat cerita Sudara Sekarang hari ini Rumah Indonesia sehat Sudah jadi Rumah Indonesia sehat Hospital Saya singkat Risk Hospital Kenapa ini muncul Karena satu kerinduan Hanya satu kerinduan Untuk menjadi berkat Bagi orang-orang Yang ada Di kota kita Sudara Lobby nya Not bad Karena ada jemaat Yang memberikan marmer Kita melayani orang miskin Tetapi rumah sakitnya Kayak bintang lima Harga kaki lima Sudara Ini semboyan kita Apoteknya keren kan Sudah jadi ini sekarang Sudah beroperasi Ini liftnya Liftnya Bukan Bukan lift-liftan Ini lift beneran Sudara ini Ya dikasih marmer Sampai lantai tiga Ini tempat untuk dia praktek Untuk Ini kamar-kamarnya Not bad Ini kamar Untuk radiologi Ini kamar untuk operasi Sekarang kamar operasinya Sudah jadi Dan pada waktu Saya disuruh Sampai doktor spesialis Pak kita harus beli Rumah sak Untuk Ini pak kita harus beli Rumah apa Alat operasi Kalau enggak pak Itu sama dengan Orang main bola Tidak ada bolanya pak Dalam hati saya Aduh Harus dibeli lagi Tapi hari ini Saya mau beritahu Kalau sodara punya hati Yang rela berkorban Tuhan punya proyek Tuwayan banyak di luar Mari bilang sama saya Kalau saya punya hati Tuhan punya tuwayan Selama sodara punya hati Tuhan akan menunjukkan Kepadamu Tuwayan yang siap Untuk ditua Mari kita berdoa Mari kembali Para pelayan-pelayan Tuhan Dia ingin menolong sodara Untuk Bangkit bagi Tuhan Mari kita bangkit Berdiri bersama-sama